Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk melarang penggunaan rokok elektrik VP, menyebutnya sebagai alternatif merokok, yang juga berisiko bagi kesehatan. Meskipun belum ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa VP membantu perokok berhenti, WHO menyoroti bahaya kesehatan yang terkait dengan penggunaannya, terutama risiko kecanduan nikotin pada anak-anak dan remaja. Direktur Jenderal WHO, Ledros Adhanom, mengingatkan tentang risiko kecanduan nikotin pada usia dini. WHO menyerukan larangan perasa seperti mentol dan pengendalian tembako untuk VP di tempat umum. Meskipun WHO tidak memiliki wewenang langsung, rekomendasinya sering diikuti. Risiko jangka panjang VP masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa zat yang dihasilkannya diketahui berbahaya bagi kesehatan. Simak terus video-video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.